Riba hukumnya haram berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dan termasuk dosa besar. Jika pelakunya tidak bertawbad, maka ia terancam masuk neraka. Dan jika dia menganggap riba adalah halal, maka dia telah kafir dan akan kekal di dalam neraka. Di antara bentuk riba adalah bunga pinjaman, baik dari rentenir atau dari bank. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-275. Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Allah SWT dan Rasulnya melaknat pemberi hutang riba, yang berhutang riba, penulis transaksinya, saksinya, pemakannya, dan pemberi makannya. Jabir RA meriwayatkan, Rasulullah SAW telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan uang riba, penulis transaksinya, dan juga saksi-saksinya. Mereka sama-sama berdosa. Hadis Riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Allah SWT berfirman Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-278 sampai 279. Surah Al-Baqarah ayat ke-278. Allah SWT berfirman al-Baqarah ayat ke-278. Maka untuk kalian pokok harta kalian. Dengan demikian, kalian tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Al-Hakim meriwayatkan hadis dari Ibn Abbas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, Apabila telah marak perzinahan dan praktek riba di suatu negeri, maka berarti penduduk negeri tersebut telah berada di bawah ancaman azab Allah. Ibn Majah meriwayatkan dari Ibn Mas'ud RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, Setiap orang yang kaya karena riba, maka akhirnya akan jatuh miskin. Kau muslimin yang kami hormati, jauhilah riba, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah memberi makan diri dan keluarga Anda dengan uang riba. Yakinlah, jika kita benar-benar meninggalkan riba, pasti Allah akan meluaskan rizki dan memberi jalan keluar dari semua permasalahan yang ada. Terima kasih.